Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Shinobi Live 2 Oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue akan kasih tunjuk ke kalian dimana semua lokasi Jutsu ini ya Mulai dari multiple Shadow Clone, lalu Demon Substitution, terus Shadow Barrage, lalu Instal Odama Rasengan, lalu Lightning Style Raikiri, lalu Namikaze Rasengan, lalu Super Odama Rasengan, banyak ya Ada Rasen Suriken Rush, Dual Raikiri, Rasen Suriken Toss, Pika Bu, Vanishing Rasengan gue tau dimana, walaupun gue belum dapet ya Sama ini nih, apa sih, Reaper Dead Seal juga gue tau dimana, tapi gue belum dapet sih karena langka, luar biasa langka sih So, langsung aja, tanpa lama-lama kita langsung mulai ya Kita langsung mulai dari multiple Shadow Clone Jutsu teman-teman ya Nah untuk multiple Shadow Clone Jutsu itu kalian pergi ke tempat Hokage dulu pertama-tama Itu ada di Live Village ya, kalau kalian liat nih waktunya nih Ada di Live Village ya, aduh gue gak bisa ngeliat sih Kalau kalian liat di wikinya atau di tempat kalian, kalau kalian pencet M, terus Upjutsu kalian ke bawah Itu dia tempatnya di Live Village ya Untuk jamnya sendiri, ini jamnya nih Nah itu jamnya ya, oke, kalian ikutin aja jamnya, yang ikutin yang di atas Lalu kalian kesini, ikutin yang ikutin gue aja ya Ini kalian ke belakang aja lah, abis tuh kalian kesitu tuh Nah ini ya teman-teman ya, disini teman-teman ya Ini buktinya nih, ini buktinya dia di atas ya Itu bukti itu ya, gue dapet tuh disekitar sini Jadi kalian ikutin aja waktunya, kalian akan ketemu disini, oke Oke selanjutnya kita Shadow Clone Barzul teman-teman ya Karena untuk Demon Substitution ini kalau gak salah di Forest of Death Lalu, apa ya, gue sebutin deh ya yang di Forest of Death ya Kalau gak salah Super Odama tuh Forest of Death ya Super-Super Odama tuh Forest of Death Dual Raikir tuh Forest of Death Ini Forest of Death Ini Forest of Death Picklebo tuh di Training Ground Rasen Surikentos Cloud Village kayaknya kalau gak salah Cloud Village ya Ini ada di Rasen Surikentos tuh di Leaf Village, oke Oke kita lanjutin dari Shadow Clone Barz dulu teman-teman ya Karena kita selesai beli yang di Leaf Village Abis itu kita akan baru jalan-jalan ke tempat lain, oke Kalau gak terputar-putar gitu kan Oke sekarang kita akan ke Shadow Clone Barz, let's go Nah ini teman-teman kalian sampai ke depan ini ya Tempatnya Forest of Death Forest of Death bohong-bohongan ini Nah kalian kesamping sini nih Disini cuy lokasi cuy Disekitar sini ya Tepat disini nih Jadi kalian langsung aja cari disini ya Tempatnya itu tuh, di sebelah ini nih Kalian dari depan ini, kalian langsung ke kanan Yang tempatnya ada disini, oke Itu untuk Shadow Clone Barz Let's go, kita lanjut lagi ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya kita ke Namikaze Rasengan ya Karena dia Namikaze Rasengan tuh Lokasinya juga ada di Leaf Village Jadi kalian langsung ikutin gue aja ya Nah ini teman-teman Kalian pergi ke Hokage Building, oke Tempatnya tuh langsung ada di belakang Hokage Building guys Aduh, aduh, aduh Kenapa nih ngembang anjir Nah, kalau nggak salah di sekitar sini Apa di atas ya Kalau nggak salah di sini deh Di sini kalau nggak di bawah ya Gue rada lupa sih Pokoknya lokasi di sekitar sini lah teman-teman Kalian tinggal cek aja ya Ini, gue ada gambarnya sini Kalian bisa lihat Let's go, kita lanjut ya Oke, untuk selanjutnya kita akan ke Lightning Style Raikiri Blade ya Ini lokasinya di Leaf Village juga Jamnya ini Nah itu ya Kalian tinggal ikutin gue Kita ke belakang sini ya Ini masih tempat tadi nih Masih tempatnya si Namikaze Rasengan Tadi di sekitar sini Kalian ikutin aja gue ya Let's go Kita ke belakang sini nih Nah, di sini teman-teman tempatnya ya Kalian bisa langsung cek aja Ini ada gambarnya nih Di situ ya Selamat mencari Lanjut Oke teman-teman Oke teman-teman Untuk next itu adalah Rasen Suriken Rush ya Untuk tempatnya dia di Leaf Village Dan waktunya ini Kalian bisa lihat di atas Waktunya ya Lokasinya Let's go, ikutin gue ya Nah itu teman-teman Nah itu teman-teman Kalian udah bisa ngeliat Ada ini ya Gunung Miyobioku disini ya Gunung Miyobioku Tempatnya tuh disini nih Nah di sini teman-teman ya Untuk Rasen Suriken Rush Tempatnya disini Sebenernya di depan juga ada Totsage sih Totsage juga nge-spawnnya disini Teman-teman tuh Di depan situ ya Oke Langsung aja kita lanjut Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk Jutsu selanjutnya Itu adalah Rasen Suriken Tos ya Rasen Suriken Tos Oke Karena dia satu-satunya Jutsu Yang ada di Cloud Village ya teman-teman ya Si Rasen Suriken Tos ya Oke kita pertama Kalian cari dulu tuh Tempat ramen ya Cari tempat ramen Nah itu tuh tempat ramen tuh ya Kita ke tempat ramen dulu oke Dari tempat ramen baru Baru gampang teman-teman Nah udah dari tempat ramen Ya Depan tempat ramen nih ya Kalian lurus aja Lalu abis itu kalian ke kanan tuh Sampai kalian ketemu jembatan oke Nah ada jembatan nih ya Lurus aja Tempatnya emang agak jauh sih Nah sampai kalian ketemu Di tempat perairan yang luas Kayak gini teman-teman ya Lalu kalian nyebrang aja ke sana tuh ya Nyebrang ke sana oke Atau kalian mau lewat jembatan ini juga boleh sih Tapi kalau gue ya Mendingan gue turun aja lah Lebih cepet ya Nah ini tempatnya disini teman-teman Kalau gak salah ya Tempatnya disini Tempatnya disini ya Oke Kita lanjut lagi teman-teman ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya itu adalah Wind Style Odama Razengan ya Nah untuk tempatnya itu Kalian mesti ke Training Grounds Ini kalian bisa lihat di samping nih Lihat di atas ya Di atas di samping ya sama aja lah Untuk waktunya juga disitu Dan untuk lokasinya Lihat sih gue ikutin gue ya Untuk kalian gampang sih Kalian lurus disini aja Terus kalian ke kiri cuy Nah ini bener disini ya Gue rada-rada lupa tadi Kalau gak salah disekitar sini teman-teman Kalau misalnya gue salah Tolong di maafin ya Soalnya selanjutnya disini ya Ini gambarnya udah ada di atas Oke Selanjutnya disitu Oke Let's go Kita lanjut lagi ya Oke kita lanjut lagi ya Ke jutsu selanjutnya nih Gak usah gue cut Jutsu selanjutnya itu adalah Pika bujutsu Ini cukup langka ya Karena 1 per 69 teman-teman nih Waktunya ya kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat waktunya sama tempatnya Disini cuy Pika bujutsu cuy Disekitar sini ya Nih disekitar sini nih Disekitar sini apa Sini gitu ya Pokoknya di samping-samping batu sini lah Ini ada gambaran ya Nah kalian bisa dapetin disitu oke Itu aja sih untuk Training Ground Sekarang kita akan ke Forest of Death Oke Let's go Oke teman-teman Sekarang Kita udah sampai di Forest of Death ya Untuk mode yang pertama Kalian akan gue kasih ke tempatnya Itu adalah Demon Substitution ya Untuk waktunya ini Kalian bisa lihat Ya waktunya ya Dan tempatnya juga di Forest of Death Sekarang kita akan menuju ke lokasinya ya Kita langsung aja Let's go Oke Nah ini teman-teman ya Kalian lurus aja Sampai kalian ketemu jembatan yang ada dua gini nih Disini ada dua jembatan teman-teman ya Nah ini ya Ada dua jembatan Nah tempat untuk Demon Substitution tuh disini teman-teman Tempatnya Demon Substitution ya Ini gue ada gambarnya kalian bisa lihat oke Tempatnya disini Oke teman-teman Untuk jutsu selanjutnya Itu adalah Super Odama Razengan ya Lokasi juga masih sama Di Forest of Death Ini waktunya Sekarang kita menuju ke tempatnya ya Ini kalian telusuri sungai ini aja nih cuy Kalian telusuri sungai aja ya Let's go Nah ini ya Sampai kalian ketemu jembatan yang besar nih teman-teman Kalian lurus aja ya Ketemu jembatan besar kalian lurus aja Lokasinya ada di bawah pohon ini cuy Super Odama Razengan ya Lokasinya ada di bawah pohon ini Ini gambarnya nih Oke itu dia untuk Super Odama Razengan Sekarang kita akan Lanjut lagi ke Dual Raikiri teman-teman ya Untuk Dual Raikiri sendiri Ini waktunya nih ya Kalian bisa lihat Dan tempatnya juga di Forest of Death ya Dual Raikiri oke Sekarang kita akan ke tempatnya Deket banget cuy dari sini cuy Deket Parah deket banget Kalian dari sini Dari tempat Super Odama Razengan tadi Kalian lurus aja Ketempat jembatan ini cuy Di jembatan merah ini ya Di jembatan merah ini nih Nah dia ngespawn di tengah-tengah sini cuy Dual Raikiri oke Ini gambarnya nih Nah itu teman-teman ya Waktunya kalian udah tau Tempatnya kalian udah tau Tinggal kalian mencari aja oke Selamat mencari Kita lanjut teman-teman ya Punishing Razengan Ini Razengan nya punya Boruto ya Nah ini tempatnya agak tricky Teman-teman agak tricky Dan dia memang agak langka sih Gue aja sampe sekarang belum dapet ya Satu per tiga lima loh Tempatnya teman-teman Rada tricky Karena kalian mesti masuk ke dalam Tempat ini ya Masuk ke dalam Apa sih nama gedung apa sih Namanya gue gak tau dah Pokoknya masuk ke dalam sini lah Kalian cari aja pintu-pintu yang bercahaya kayak gini Kalian masih ngeklik teman-teman Kalian masih ngeklik Nah kalian masuk ke dalam Tempatnya tuh ada di paling pojok sana tuh Punishing Razengan ya Gue sampe sekarang belum dapet sih Kalo kalian dapet Nah kalian cari kesini nih Nih ya Kedalam sini Tempatnya tuh disini Gue gak punya fotonya Karena gue belum dapet Tapi kalian udah tau waktunya kan Ini waktunya Sama lokasinya disini nih ya Oke sekarang kita lanjut ke Jutsu yang terakhir Di Forest of Death ya Yaitu adalah Reaper Death Seal Ini tempatnya rada Lebih tricky lagi teman-teman Gue sebenernya masih rada-rada gak tau sih Tapi gue kasih tau aja ya Tempatnya kira-kira dimana ya teman-teman ya Oke jadi untuk Reaper Death Seal Ini gue sebenernya tempatnya gak rada tau teman-teman Gue liat di Youtube doang ya Dan tempatnya tuh memang rada susah sih Karena dia di luar ya Tempatnya tuh di luar Bukan di dalam Ini kan ada kayak pager nih Nah Reaper Death Seal tuh tempatnya tuh di luar teman-teman Kalo gak salah sih kalian ikutin gue aja ya Kalo gak salah sih di sekitar-sekitar sini nih Kalian jalan aja Nah disini teman-teman ya Kalo gak salah sih di sekitar sini nih Kalo gak disini berarti di sebelahnya lagi nih Kan cek-cek aja deh Pokoknya di luar deh Disini deh Kalo gak salah ya Karena gue belum dapet juga sih Jadi gue gak tau Kalo gak disini Di tempat yang pohon yang satu lagi nih Memang gak ada landmark juga lagi gitu Susah kan Landmarknya apa ya Ini batu-batu gede inilah Ya semua juga ada batu gede gitu kan Aduh susah Pokoknya di tempat-tempat sinilah Kalian tinggal cari teman-teman ya Untuk waktunya itu dia jam 8.25 Jem ya Kalo waktu Indonesia Barat Dia jam setengah 8 lah ya Setengah 8 Setengah 8 pagi Atau setengah 8 malem Bisa dua-duanya Kalian tinggal cari aja oke Oke teman-teman Jadi itu dia untuk semua jutsu Gue udah kasih tau kalian Dari multiple shadow clone jutsu Lalu ada shadow clone barat Itu di live village juga Lalu ada lightning style raikiri Ini di live village Ada namikazira sengan Ini juga di live village Sama rasen shuriken rush Ini juga di live village Yang terakhir ya Lalu kita di training ground Kita udah dapetin Windsal odama razengan Sama kita udah ngedapetin Pika bujutsu Nah untuk live forest of death Kita udah dapet banyak ya Udah dapet demon substitution Dapet dual raikiri Dapet super odama razengan Dapet vanishing razengan Sama reaper Dead seal ya Dan untuk di cloud Di cloud village Kita udah dapet Rasen shuriken toss Oke Gue rasa udah semua Jutsu yang udah gue kasih tau Ke kalian ya Walaupun gue belum dapet 2 Tapi seenggaknya gue tau lokasinya Oke temen temen Terima kasih Sudah menonton video ini Untuk next Mungkin gue akan bikinin Yang paling susah ya Weapon Ini weapon Banyak banget nih Ini weapon Banyak banget nih Yang belum gue unlock sih Tinggal 2 sih Tinggal 2 nih Yang itemnya buat Akatsuki ya Tinggal 2 doang sih Sisanya sih Gue udah dapet semua sih Untuk weapon Untuk next mungkin weapon Kalau gak mode sih Kalau gak weapon Mode ya Kalian tinggal tunggu aja Oke Mode juga cukup banyak sih Yaudah lah Oke temen temen Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Share Temen temen kalian Supaya channel kita Semperkembang Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa like